Bisa dihitung mas, 2, 3, 4, 5. Tersekali bahwa dia mengeluh bahwa adanya, mungkin ini ya pemirsa, mungkin adanya pergantian musim sehingga terjadilah sesuatu yang sangat dianehkan oleh warga setempat sini pemirsa. Bahwa warga sini mengeluh setelah adanya gantian musim, kok kenapa sekarang ada keluhan di lokasi ini terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Berapa puluh tahun adem ayem di wilayah sini, namun sekarang kok menjadi ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Terus pemirsa, saya teter apa yang menjadikan jalan sehingga saya dihadirkan untuk penelusuran di wilayah sini tersebut pak. Katanya pemirsa, di wilayah sini sudah ada yang menghuni. Kira-kira apa itu pak ya? Betul sekali, betul sekali. Iya pemirsa, perlu saya kasih tahu dulu ke pemirsa semua, dimanapun Anda berada, bahwa lokasi ini memang di sebelah saya itu dekat perumahan warga pemirsa. Dan ini adalah batas pekarangan antara pekarangan warga dan ini adalah sawah warga dan di depan sana rumah warga pemirsa. Nah ini mungkin ya, mungkin ini adanya suatu perbatasan di antara sawah dan pekarangan warga. Saya inilah sosok yang menjadi menghuni barunya mungkin, mungkin ini pemirsa, mungkin perkiraan saya semacam itu. Sehingga keluhan warga, kenapa kali ini baru-baru kali ini berapa puluh tahun terjadi kok yang aneh-aneh sekali. Sehingga saya pun istilahnya dedes, kenapa sih pak kok terjadi sesuatu? Itu kiranya apa boleh diterangkan. Menurut penuturan daripada pemilik warga sini, ini pemirsa, disini katanya ada sesuatu yang ganjil sekali, sering sekali ada selendang yang terbang. Ya mungkin saya lelucon aja pemirsa, ya mungkin itu selendang orang ke kesawah, disampirkan lalu kena angin, kabur mungkin pak. Ah enggak, enggak, itu lucu sekali kok, habis terbang juga terbang lagi. Ya mungkin tertiup angin puting beliung atau gimana, tetap saya lelucon pemirsa. Tapi padahal saya sendiri, ya sudah tanggaplah bahwa memang, memang saya berdiri disini pun sudah terasa sangat-sangat negatif sekali auranya. Ya baik pemirsa, Alhamdulillahirrohmanirrohim, malam hari ini saya sudah berada di tempat ini dan mudah-mudahan malam hari ini saya mau melakukan satu penelusuran. Dan penelusuran ini bisa berjalan lancar dan cuaca mendukung dan tidak ada gangguan khususnya untuk mas kameramen. Biasanya mas kameramen ya mas, selalu diganggu ya, ya mudah-mudahan malam ini tidak mengganggu mas kameramen. Satu-satunya penerangan kan cuma ada di mas kameramen, kalau nanti diganggu malah kita bujar konsentrasi termasuk gagal. Mudah-mudahan pemirsa ya, mohon doanya agar penelusuran di tempat ini bisa berjalan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama, kita amati apa yang akan terjadi di wilayah sini. Baik, awdhuillahi minah saytoanirrohim, bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati mas. Ini sudah ada pertanda, toke ini. Ya. Berapa kali? Tiga. Empat. Alhamdulillah, cuma empat. Tadi kalau tujuh, kita tetap mengurungkan suatu rencana penelusuran. Itu suatu pertanda yang buruk bagi orang-orang. Allahu alam itu pemirsa. Ya, baik Mirsa, apa yang akan terjadi di depan sana, ikuti saja penelusuran malam ini. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tempat sih sebagian terang ya mas. Ini memang sawah sih, bisa dilihat. Iya. Iya. Tapi orang sosok semacam itu kan tidak pandang. Ini sawah itu kebun atau bagaimana. Pandang seperti itu. Padahal di sebelah sana, pemirsa, hingar-bingar jalan raya. Iya. Hingar-bingar jalan raya dan perumahan warga pun banyak. Tapi kenapa bisa terjadi hal semacam itu, pemirsa? Iya, semoga saja kita berhasil. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu? Ini, ini suka di sini nih sebenarnya nih. Ini suka di sini nih. Astagfirullahaladzim. Panas sekali nih auranya nih. Iya, pemirsa. Ini sosok biasanya suka berada di sini, wilayah sini. Ini auranya sangat panas sekali. Ini hanya sekitaran sini, pemirsa. Bagaimana kan? Buang kelapa itu atau buang kita? Astagfirullahaladzim. Ini sekitaran sini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, tulis sekali pemirsa. Tapi. Itu siapa kan putih-putih di tengah-tengah sawah kan? Ya, mungkin sesuatu. Mungkin sesuatu untuk menakuti hama atau bagaimana. Iya, orang-orang yang sawah. Iya. Tapi enggak di sini, mas. Enggak di sini. Coba sini. Oh, iya. Ini masih ada jalan ini. Iya, pemirsa. Ternyata masih ada jalan ke sana. Tetap saya akan mencari ke sana. Sebab di tempat yang biasa untuk bertengkar. Sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah pindah ke tempat lain. Betul sekali orang. Suasana kebunnya juga kayak gini ya, mas. Sangat-sangat. Tidak terawat sehingga. Iya, betul sekali. Sosok-sosok semacam itu pemirsa yang sangat digemari tempat yang semacam inilah keadaannya. Sehinggapun ia sangat merasa betah, nyaman, dan bisa menjadi satu hunian yang favorit bagi dia. Astagfirullahaladzim. Mas, sini mas, 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 sini mas. Sini, sini, sini. Hati-hati aja. Lihat bawah. Ekstra hati-hati. Ini pohon asam kamal. Asam Jawa. Ini juga sempat untuk mampir ini. Iya, saya hanya numpang-numpang saja kok. Numpang penelusuran. Kalau memang kamu ada di wilayah sini, silakanlah tunjukkan asistensi kamu. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini dulu suka untuk buat mampir ini. Ini pohon ini. Astagfirullahaladzim. Mas, 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 coba mas. Lihat, mas. Setelah saya lihat ke atas pohon ini, langsung ada sesuatu di sana, mas. Lihat. Astagfirullahaladzim. Apa yang akan terjadi, pemirsa, di depan sana. Allah. Yosiro, mawujudho. Monggo, memang saya berharap agar kamu bisa langsung bertatap muka dengan saya. Monggo. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, iya, Kang. Iya, betul sekali. Jepang, Kang. Astagfirullahaladzim. Oh, sudah lama kamu di situ, menunggu-nunggu. Oh, ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih kamu bisa menjumpai saya. Memang betul sekali. Terus, ya, memang betul sekali. Saya memang yang melakukan satu penelusuran di wilayah sini. Ini bukan kehendak saya. Ini kehendak yang mempunyai lahan ini. Terus, enggak boleh. Takut ya terkuak. Takut, iya, takut terbongkar keburukanmu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asli sini, bukan di sini, ya. Oh, terbawa oleh teman-teman karena ada sesuatu yang memang sudah bukan menjadi tempatnya, sehingga mencari tempat baru untuk perlindungan atau suatu pertabatan baru, ya. Pindahan. Pindahan, ya, betul sekali. Ini pindahan. Terus, kamu mau selamanya di sini? Oh, merasa nyaman di tempat ini. Enggak baik. Saya larang. Saya melarangnya kamu berada di tempat ini dan saya melarang bukan kamu. Kepada teman-temanmu yang menjadi pengganggu warga sini. Dulu di sini itu tempatnya adalah aman, terkendali, nyaman, tidak ada sosok semacam kamu. Pergi enggak? Saya suruh pergi. Saya hitung tiga kali. Jangan sampai tangan saya diangkat. Pergi enggak? Satu. Pergi enggak? Dua. Alhamdulillah. Begitu saya mau angkat ketiga, baru dua, mau angkat ketiga, dia pergi dengan menyuarakan sesuatu. Untuk pemirsa, terjadilah memang satu sosok yang betul sekali. Yuk, kita lanjut saja. Biarinlah, enggak apa-apa. Ini memang eksistensi sosok-sosok semacam itu memang suka meledek kita lah ya. Atau teman-temannya yang ngangup, Pak? Banyak sekali itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, caranya begitu. Ini sampai, Pak? Pemirsa? Lihat sendiri, pemirsa? Iya, tidak ada siapa-siapa. Bahkan pohon yang diatasnya pun tidak bergoyang. Hanya pohon ini saja yang bisa bergoyang. Mungkin, ya, sekilas langsung panas. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi perbedaan daun. Karena biasanya kalau daun setelah untuk melewati sosok-sosok semacam itu menjadi merah layu. Seperti kena daun pisang. Kena keramalea. Itulah akibatnya. Keramalea itu adalah suatu penyakit menurut penuturan warga. Tapi sebenarnya, pemirsa, saya kasih tahu. Pohon pisang yang daun, astagfirullah, tidak mau diungkapkan. Tetap saya akan mengurekan dan mengungkapkan apa yang terjadi pada pohon-pohon itu. Pemirsa, yang sebenarnya pohon pisang apabila ia daunnya semuanya kuning hingga akan menjelang mati, itu sebenarnya bukan faktor daripada akar atau suatu media tanamnya yang salah. Atau suatu virus jamur. Namun itu sebenarnya pernah dihinggapi sosok-sosok semacam itu, pemirsa. Itu alahualam. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak percaya, ya monggo. Karena memang itu adanya. Tapi tidak cukup begitu saja, pemirsa. Saya yang perlu adalah satu melakukan penelusuran. Tetap kita akan berlanjut walaupun sudah pernah tadi dijumpai ya, mas. Ayo, kita ke depan saja. Ngajir dia. Ngajir. Ular. Apa sih ular? Ular agak mundur. Ular. Tadi di sini ada ular. Hitam putih. Ya, hati-hati saja, mas. Di situ memang ada ular. Iya, betul. Ular hitam putih di sini. Tapi tidak kelihatan, pemirsa. Udah biarkan tidak apa-apa. Udah biarkan hidup. Pemirsa, ini suatu perlambang bahwa tadi saya ditemui oleh ular hitam putih. Berarti saya perlu keberhati-hatian di tempat ini, pemirsa. Ini tempatnya sangat rimbun sekali. Hingga banyak-banyak apa itu ular yang bersembunyi, pemirsa. Iya, di bawah pohonan itu. Ribun sekali. Astai ke bawah itu. Kita akan ambil ke depan sini saja. Setelah saya masuk ke wilayah sini, ini pemirsa. Auranya terasa sekali ini. Iya. Betul sekali. Jadi kita tidak salah jalan. Mudah-mudahan ini jalan lurus, ya. Astai ke bawah ini. Astai ke bawah ini. Merasakan bahwa apa, Mas? Wangi, Bang. Wangi melati, ya. Iya, pemirsa. Ini saya merasakan ada aroma-aroma melati. Wangi banget, ya, Bang. Identik dengan aroma melati, pemirsa. Saya yakin bahwa di video sini sudah ada sosok yang bisa. Cuman ini belum saya ketahui di belah mana ini. Bismillah. Iya, pemirsa. Ini ada suara. Ada suara di belah sini. Di sekitar sini. Dengar suara di belah sini, Bang. Adanya masih kabur. Coba kita ke sini saja. Yuk. Hati-hati saja. Semakin mendekat, baunya semakin... Astagfirullahaladzimu. Awas, Mas. Hati-hati, Mas. Di depan ada, Pak. Astagfirullahaladzimu. Pemirsa. Iya, betul sekali. Pemirsa, kameramen saya tidak melihat bahwa sosok sudah ada di depan. Itu sedang mencari kutu. Mungkin sosok ini. Ya, inilah sosok ini yang saya cari, ini. Yang tadi penampakan dengan jelas. Ini mungkin temannya ini juga, atau ini juga bisa. Jelek sekali ya, Pemirsa. Saya akan mencoba mendekat. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Oh, iya, iya, iya. Betul. Ini adalah sosok yang baru di sini. Baru-baru ini kamu mendatangi di tempat ini ya. Hingga ini jadi untuk persembunyian kamu ya. Enak ya. Astagfirullahaladzimu. Baik, Astagfirullahaladzimu. Astagfirullahaladzimu. Astagfirullahaladzim. Dia sambil didis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pemirsa, ini tidak berhenti-henti-henti mengelus-elus rambutnya. Padahal rambutnya, ya bau wangi juga sih. Ini yang mengeluarkan aroma melati, ya ini Pemirsa. Ini sosoknya. Astagfirullahaladzimu. Iya, betul sekali. Astagfirullahaladzimu. Astagfirullahaladzimu. Kamu pintar sekali ya, memikat dengan ganda, ganda yang semerbak sekali atau aroma yang sangat semerbak sekali. Ya, Mirsa, saya akan mencoba. Ganda itu aroma. Assalamualaikum. Udah, 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 Bagus itu rambut kamu. Udah, 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 Udah. Saya ini numpang tanya ya. Kalau diperpulihkan, saya numpang tanya sama kamu sosok. Iya, indah memang. Iya. Rambutnya sangat indah. ya mukanya samar-samar sebenarnya itu mukanya ya cantik juga sih cantik juga jangan jelak-jelak mas enggak cantik memang cantik wajah kamu lumayan juga iya betul sekali iya betul iya betul cantik iya saya sudah percaya saya sudah percaya sudah percaya bahwa wajah kamu itu sangat-sangat cantik betul iya boleh iya aku pun mengagumimu tapi apa perlunya kamu berada di tempat ini senang asal kamu dari mana jauh kenapa berada di sini tempat kamu sangat jauh karena memang disana sudah tidak kerasan lagi sehingga teman-temannya pun hijah ke tempat lain sehingga kamu pun ikut-ikutan tapi kamu oh jatuh di tempat ini tapi saya sarankan ya saya sarankan tempat ini itu tidak baik untuk kamu sebaiknya kamu carilah tempat lain jangan di tempat semacam ini ini dekat sekali dengan dunian warga di sini warga sangat mengeluh sekali iya temannya ada lagi nih masalahnya bukan dia ini temannya lagi nggak baik ini adalah dekat sekali dengan pemukiman warga sehingga kamu mengganggu aktivitas warga ataupun anak-anak yang suka main di tempat sehingga menjadi kendala adanya kamu kamu yang suka terbang ya iya pemirsa ini sosok yang suka terbang yang suka bisa dikatakan orang sini mengatakan itu aneh sekali awal-awal kita ya mulai itu tokek berbunyi ya mas itu bunyi lagi bisa dihitung mas dua tiga empat lima enam alhamdulillah enam berarti ada harapan enam ada harapan sudah saya awali kalau tujuh tadi awal-awal tetap saya urungkan penelusuran tapi enam ini pertanda masih ada harapan baik saya tidak akan lama-lama adanya kamu di sini saya suruh kamu pergi dengan sendirinya cari tempat yang lain atau aku usir dengan kekasaran seperti nyaman sekali pemirsa sosok ini berada di sini dia mengelus-ngelus dia tangannya bergerak-gerak dengan begitu santenya seperti tidak berdosa padahal ini sosok suka jahil sekali terhadap warga-warga sini pemirsa caranya memang harus beginilah mas caranya memang harus pelan-pelan baik kalau saya main kasar pun bisa manusia kan bisa kasar bisa lembut kalau mau dikasarin ya tetap kasar tapi saya sarankan lebih baik kamu pergi seharilah tempat yang lebih nyaman jauh dari pemukiman warga dan jauh dari jangkauan orang-orang agar kamu pun bisa nyaman dimana tempat kamu berada hingga kamu tidak menjadi gunjingan para warga mau kan iya memang harusnya kayak gitu baik kalau memang kamu mau pergi dari sini saya pun baik niat baik disambut dengan baik terima kasih tapi kalau kamu memang bengal jahat tetap saya akan berlaku kasar terhadap kamu yuk monggo silahkan pergi tapi saya harap tidak bertemu lagi dengan sosok kamu berada di sini ini adalah wilayahku pergi 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 yang seperti tadi saya hitung sampai tiga kamu tidak pergi nanti tak angkat tangan saya satu dua tiga astagallah di mana Allah iya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim sosok sudah pergi dan mudah-mudahan kepergian dia selama-lamanya pergi iya pemirsa kalau boleh saya menirukan sosok yang ada disini tapi vначavalliq pemirsa ini hanya menirukan sosok tadi ada disini ya mas persis tapi tidak ada bekas sama sekali orang kayak gitu kan biasanya sangat penting sekali iya Alhamdulillahirrahmanirrahim sosok sudah bisa saya ketemukan dan saya bisa netralisir mudah-mudahan sosok itu tidak kembali lagi di tempat ini dan tempat ini menjadi nyaman, tentram seperti 10 tahun atau 20 tahun yang lalu daerah ini daerah aman, mudah-mudahan daerah ini tidak menjadi rimbun lagi, karena faktor rimbun, penyebab dan penyebab dan musababnya adalah sosok yang ada di sini, jadi seolah takut untuk untuk bebersi pun takut ia sosok yang suka terbang dia suka menakuti orang yang lalu-lalang lewat sini itulah sosok itu yang saya temui pemirsa, ya mudah-mudahan saja dengan harapan saya sosok yang tadi itu tidak akan kembali lagi di tempat ini mudah-mudahan dia pergi jauh dari tempat pemukaan warga lain mudah-mudahan pemirsa di tempat ini pun mulai gerimis baik pemirsa alhamdulillahirrahmanirrahim sosok sudah saya ketemukan dan saya sudah bisa netalisir berkat doa-doa penjelingan semuanya dan mudah-mudahan sosok itu tidak ada di tempat lain lagi dan dia kabur di jauh dari pemukiman warga mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan manusia hanya bisa berharap Tuhan lah yang menentukan namun semua kebaikan manusia akan dibalas dengan kebaikan apapun niat kita karena manusia itu adalah ada yang mempunyai dan niat baik tetap akan diwujudkan baik pemirsa alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain waktu dan tidak ada lagi sosok-sosok yang berada di tempat ini semacamnya dan mudah-mudahan tempat lain pun bisa aman mungkin saja pemirsa bisa dikatakan bahwa orang kalau suka berbersih sosok pun tidak akan menghampiri atau mampir ke tempat yang bersih karena tempat yang bersih disegani oleh sosok-sosok semacam itu jagalah kebersihan lingkungan kita pemirsa karena inilah terjadinya kalau memang orang yang malas untuk berbersih tempat rimbun semacam ini hingga ditempati oleh sosok yang kasat mata baik pemirsa percuma kita hanya sampai sini aja dulu apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam saya kenal saya jumpa saya di lain daerah wassalam